Sepulang memukul Dauti jalan, saya yang sedang nongkrong di warung Lek Bagong sedikit dikagetkan dengan beliau yang tiba-tiba datang membawa gitar listrik tua bermerek Fender Stratocaster dengan bergaya ala-ala skin spesial punya Martis. Saya dan beberapa warga yang sudah memiting kepala Lek Bagong pun tiba-tiba terdiam setelah beliau bilang ini adalah peninggalan seorang sahabat yang dulu pernah merakit mimpinya bersama. Lek Bagong bercerita bahwa dahulu ia pernah membangun sebuah band dan sempat diberi tawaran oleh Sony Music. Namun karena kaget akan hal itu, sang sahabat tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal di tempat. Sepujuk surat Lek Bagong temukan di saku celana sahabatnya yang bertuliskan Lanjutkanlah mimpiku, kalau tanpa bersamaku, aku akan selalu di sini. Mengawasimu hingga kau mencapai mimpimu. Dan sejak hari itu, Lek Bagong mulai menyimpan semua barang kenangan bersama sahabatnya. Mendengar cerita sedih Lek Bagong itu membuat saya teringat sebuah film yang dibintangi oleh Makenyo Arata dan juga Takumi Kitamura tentang meraih angan dan cita-cita. Namun, harus terhalang oleh kerasnya sebuah takdir Tuhan yang maha kuasa. Begini ceritanya. Terima kasih telah menonton! Namanya Aki Miyata. Di pagi hari dirinya terbangun, semua manusia yang ia temui terlihat tidak ada yang peduli dengan eksistensi dirinya di sana. Bahkan pacarnya pun seakan tidak mengetahui bahwa Aki berada di dekatnya. Aki merasa hampah, sepi dan kebingungan. Karena sebelumnya, hidupnya selalu dihiasi dengan hingar-bingar konser musik dan keceriaan band miliknya, Ecole. Sebuah band indie yang tengah merintis karirnya di dunia musik Jepang. Dipimpin oleh Aki sebagai vokalis utama, lalu Kenta dan Ryosuke sebagai gitaris dan basis, Koki sebagai drummer, dan yang terakhir adalah Kana Murase, pacar Aki sekaligus pianis dari band itu sendiri. Perjalanan mereka dimulai seperti band-band lainnya. Mulai dari ngamen di jalan, hingga manggung di sebuah festival dengan bayaran kecil. Itu semua pernah mereka rasakan. Pahit dan getir kehidupan pernah mereka rasakan bersama-sama. Hingga nama band mereka mulai dilirik oleh label ternama Jepang, yaitu Sony Music Entertainment, label rekaman yang paling mereka impikan selama ini. Namun karena terjadi sedikit cekcok di dalam internal mereka, Aki terpaksa harus merehatkan aktivitas penya, untuk sementara waktu. Namun rehatnya band Aki itu ternyata malah menambah beban pikiran di kepala Aki, yang membuat Aki sekarang tidak bisa fokus akan hidup yang ia jalani. Sampai... Aki Miyata, 22 tahun, vokalis dari band E. Coli yang takkan tewas karena kecelakaan. Duka yang dalam menyelembuti seluruh anggota B-nya, tak terkecuali Kana. Mereka semua memutuskan membebarkan band E. Coli untuk menghormati Aki. Karena nyawa dan jiwa dari band ini adalah Aki itu sendiri. Dan inilah alasan Aki sekarang. Tidak dibedulikan oleh siapapun, bahkan keberadaannya sekarang tidak pernah dianggap oleh orang lain. Namun sepertinya Aki masih memiliki kesempatan kedua, untuk bertemu dengan Kana. Tapi Kana telah merasa asing dengan Aki yang sekarang. Ia menolak Aki dan langsung pergi begitu saja darinya. Ternyata diri Aki sekarang terperangkap di dalam tubuh seorang pria yang bernama Sota. Aki kebingungan kenapa dirinya bisa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Sota, setelah tombol tap miliknya itu ditekan. Sota yang sama bingungnya itu segera pergi meninggalkan Aki, yang dia anggap hanya imajinasinya saja. Namun Aki yang melihat sebuah titik terang untuk hidupnya pun, terus-menerus mengikuti Sota kemanapun ia pergi. Hingga suatu malam, Sota bergumam. Ia sepertinya sedang ketempelan hantu penunggu tape yang ia tamukan di kolam terbengkalai tempoh hari. Ditambah lagi, ia sedang stres berat, karena semua lamaran kerjanya ditolak oleh perusahaan. Aki yang mendengar itu bilang, bahwa dirinya bisa membantu Sota mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Namun sebelum itu, mereka harus membuat sebuah kesepakatan, di mana Sota harus meminjamkan tubuhnya kepada Aki, dan membantunya bertemu dengan teman-temannya. Dan setelah itu, Aki akan membantu Sota untuk mendapatkan pekerjaan yang Sota inginkan. Sota pun tidak menggubris apa yang Aki bicarakan, dan bilang siapapun diri Aki sekarang, mau hantu ataupun roh penasaran, Sota hanya ingin sendirian, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sota sangat benci berbicara dengan orang lain, apalagi dengan hantu. Oleh karena itu, tirai ini akan menjadi simbol perbedaan alam dari mereka berdua. Dan Sota tetap tegas dengan keputusan yang dia ambil sekarang. Kesokan harinya, Sota yang sedang melamar pekerjaan, lagi-lagi ia masih saja diikuti oleh si hantu penasaran. Aki bilang, tempoh hari kegagalan Sota dalam wawancara adalah dirinya terlalu kaku, dan terlihat tidak bisa bersosialisasi. Padahal perusahaan menginginkan karyawannya yang bisa berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain. Dan yang Sota lakukan itu salah besar, dengan bilang kepada para HRT bahwa dirinya lebih menyukai menyendiri. Hal itu tetap tidak digubris oleh Sota, namun sekali lagi Aki bilang, Jika Sota terus-menerus menutup dirinya seperti ini, tidak akan ada satupun perusahaan yang mau meliriknya sebagai karyawan. Dan oleh karena itu, tolong percayalah kepadaku. Aku tidak akan mengacaukan impianmu ini. Melihat Aki yang ternyata sukses membantu dirinya lolos untuk kewawancara dengan kepribadiannya yang penuh percaya diri pun mulai berubah pikiran. Ia merasa kekurangan dirinya bisa Aki tutupi. Sota mengizinkan Aki untuk memakai tubuhnya setelah ini. Kesokan harinya, Aki yang memakai tubuh Sota pun segera menemui Kana, dan bertanya bagaimana kabar dari band mereka yang buat sekarang. Kana yang jelas tidak mengenali Sota, ditambah penampilannya sangat culun, hanya diam dan mengacukan semua omongannya yang keluar dari mulut pria itu. Tapi langkah Kana seketika terhenti, ketika Sota berkata bahwa dirinya adalah Aki. Kana menjelaskan bahwa Ben yang mereka bentuk itu telah bubar. Dan Kana meminta jangan pernah sebut nama itu dan mengganggunya lagi. Setelah itu, Aki langsung menuju sebuah kafe, tempat Bennya dahulu sering berkumpul. Di sana ia melihat Roshuki, Koki, dan Kenta sedang berkumpul. Dengan penuh keyakinan, Aki masuk ke dalam kafe itu dengan tubuh Sota. Namun reaksi mereka semua ya, ya gimana orang asing ngaku-ngaku dirinya sebagai Aki, ditambah lagi tampangnya yang culun membuat mereka semua skeptis. Bisa jadi, pria culun di depan mereka ternyata hekres dan menyamar, atau malah sultan pura-pura. Namun di tengah interaksi Aki dan teman-teman lamanya, Sota yang menunggu di luar seakan bisa melihat kilas balik kenangan yang telah Aki ukir bersama teman-temannya. Sota seakan bisa merasakan kehangatan dari Aki bersama teman-temannya, yang selama ini Sota tidak pernah rasakan. Sesampainya di rumah, Sota bertanya kepada Aki, apakah memiliki teman itu menyenangkan? Aki hanya tersenyum kepada Sota. Seakan itu adalah jawaban dari Aki bahwa memiliki seorang teman, akan membuat tangis di wajahmu, berubah menjadi senyum manis, yang akan menghiasi harimu. Oleh karena mereka berjanji, Aki akan memberikan kehidupan untuk Sota. Dan Sota harus membantu Aki membangun kembali mimpi yang sempat ia tinggalkan ini. Keesokan harinya, Aki kembali menggunakan tubuh Sota untuk menemui semua temannya dulu. Ryosuke yang baru datang pun terkejut mengapa pria culun Frick kemarin kembali lagi ke tempat ini. Aki bilang kepadanya, bahwa ia ingin membangun kembali band mereka yang telah bubar. Namun Ryosuke mengacukannya dan bilang, jika dirinya adalah fans Aki, maka datanglah ke makamnya. Dan panjatkan doa yang serius kepadanya, bukan malah mengganggu aktivitasnya di sini. Aki tidak menyerah begitu saja. Ia lalu mendatangi Koki, yang sekarang menjadi seorang kuli bangunan. Ia bilang bahwa band mereka tidak seharusnya bubar. Oleh karena itu, Aki mengajak Koki untuk membangunnya kembali bersama. Tapi karena Koki merasa bahwa band mereka telah bubar sejak lama dan ia harus tetap memberi makan perutnya ini, ia lebih memilih tetap menjadi kuli, daripada harus ke band sama orang culun Frick di depannya. Aki masih belum patah semangat. Orang terakhir yang ia percaya untuk membangun band ini adalah Kenta. Tapi ya, sepertinya karena Kenta baru ngebimbel gitar bapak-bapak muda ini, ia menolak tawaran dari Aki dan memintanya untuk pulang saja. Namun sepertinya, aksi dari Aki membuahkan hasil. Kenta merasa mereka harus bangkit kembali. Tapi ide Kenta itu dibantah oleh Koki yang berkata, bahwa tanpa Aki, mereka tidak perlu membangun band ini lagi. Karena sampai kapanpun juga, posisi Aki di tempat ini tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Kenta bilang, apa yang mau mereka lakukan sekarang? Hal yang mereka kerjakan sekarang apakah semenyenangkan itu? Apakah mereka lupa dengan mimpi bersama Aki untuk membuat band ini menjadi besar? Jika iya, berarti Koki bukan menghormati Aki, melainkan, membiarkan impian mereka tenggelam tanpa tergapai sama sekali. Ryosuke menambahkan, bahwa setelah pemakaman Aki dan mereka semua bubar, bukankah mereka menyinggalkan kanak sendirian? Jika memang mereka menghormati Aki, apakah mereka akan setegak itu membiarkan kekasih sekaligus sahabat mereka berjalan sendirian seperti ini? Koki pun hanya terdiam, dan mulai sadar, demi Aki, sepertinya mereka harus bangkit lagi, dan mulai menyanyikan semua lagu yang pernah Aki buat sebelumnya. Mereka bertiga pun segera berlatih lagu, yang pernah mereka bawakan dahulu dengan Aki yang mengawasinya penuh senyum kelegaan. Tidak lupa, mereka juga memberikan sebuah tiket kepada kanak untuk menghadiri konser yang mereka adakan di sebuah kafe. Malam harinya di kafe itu, terlihat Sota dan Aki sedang menunggu giliran benyang untuk manggung di atas. Sota bilang, apakah dulu Aki sering berada di situasi penuh kebisingan seperti ini? Ya, semua kebisingan inilah yang tetap membuatku terasa hidup hingga sekarang ini. Oleh karena itu, aku ingin dirimu juga memiliki rasa hangat itu juga sepertiku. Tidak lama setelah itu, giliran band Aki tampil di atas panggung. Mereka semua terlihat gugup, dan belum kembali ke performa terbaik mereka. Kenta yang dipercaya oleh teman-temannya sebagai vokalis pun telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Namun sepertinya, para penonton dan juri dari label musik yang hadir di sana, masih merasa ada yang kurang dari band ini. Dan karena itulah, Aki meminta Sota untuk segera menekan tab itu. dan biarkan dirinya membantu teman-temannya yang kesusahan itu. Melihat penampilan dari band Aki yang luar biasa itu, salah seorang dari label Sony pun terlihat tertarik dengan nonsal lagu dan performa band yang ia lihat sekarang. Namun jelas fokus utama Aki untuk malam ini bukanlah mendapat perhatian dari label manapun. Melainkan, ia ingin semua kepingan yang terpisah dari band ini terkumpul lagi menjadi satu puzzle yang indah. Dan Kana pun akhirnya hadir di cafe tersebut. Sebuah lagu tentang persahabatan dan cinta yang kekal dibawakan oleh Aki dan teman-temannya. Lagu yang membuat Kana mengingat kembali masa lalu mereka yang begitu indah. Begitu hangat, dan begitu menyenangkan. Kehadiran Kana di cafe itu sebenarnya sudah cukup untuk Aki saat ini. Dia mengejar Kana menggunakan tubuh sota dan memberinya sebuah puluhan terima kasih karena telah datang. Kana yang bingung kenapa pria culun ini begitu ngotot untuk membangkitkan band mereka hanya bisa diam dan pergi tanpa terucap sepatah kata pun darinya. Dan malam yang besar itu pun mereka tutup dengan berkumpul bersama. Kenta, Koki, dan Ryosuke pun berterima kasih kepada sota yang membantu mereka melewati malam ini dengan lancar. Kehangatan yang baru pertama kali sota rasakan ini membuat dirinya sedikit gugup dan malu. Karena seumur hidupnya, segala bakat dan potensi yang ia miliki tidak pernah diapresiasi oleh orang lain. Ditemannya dengan Aki yang bangga kepada sota. Dan teman-temannya, karena mimpi mereka selama ini bisa ia hidupkan lagi. Terima kasih telah menonton! Karena dikagetkan dengan semua anggota ekol dan sota yang berada di rumahnya untuk membantu sang ibu membersihkan tumpukan buku koleksi kana. Namun di tengah kegiatan itu, tiba-tiba durasi Aki habis dan sota harus melanjutkan apa yang Aki lakukan saat itu. Dengan kaku, sota bertanya. Untuk apa semua buku ini harus dijemur di bawah matahari langsung? Karena menjelaskan bahwa buku dan benda lainnya itu seperti manusia. Ia harus merasakan hakat matahari dan udara segar agar tetap hidup. Dan itulah yang selalu ia dan ibunya lakukan. Sota bertanya lagi, apakah jika manusia tidak pernah merasakan kehangatan itu, apa ia akan seperti kucing malang adik di buku ini, sendirian dan menjadi liar? Karena hanya diam dan menjawabnya dengan sebuah senyum manis. Malam harinya, setelah selesai membereskan semua buku tadi, sota diminta tolong oleh Ryosuke untuk membawakan beberapa buku kafe-nya untuk bahan bacaan. Setelah itu, Ryosuke mengampiri Kana dan bertanya, apakah setelah melihat performa mereka kemarin, Kana akan kembali ke dalam band ini? Kana diam dan hanya menjawab bahwa sekarang, dirinya memiliki banyak kesibukan. Dan untuk kembali ke dalam band, mungkin bukan pilihan utama Kana untuk saat ini. Ryosuke yang mendengar itu tidak mau memaksakan kandakannya dan segera berpamitan dari rumahnya. Setelah semua orang sudah pulang, Kana menemukan sebuah hape yang tertinggal dan ternyata itu adalah milik sota. Kana segera bergegas menuju kafe untuk mengembalikannya kepada sota. Namun ia dikagetkan dengan sota yang sedang memainkan piano lama dalam kafe itu. Alunan nade yang sota mainkan membuatkan penasaran dan menghampiri sota. Ia mulai memainkan beberapa nade di piano itu bersama sota. Satu persatu nade dalam piano itu seakan bersatu menjadi simfoni. Ia mengartikan sebuah cinta yang baru telah lahir. Momen itu disaksikan langsung oleh Aki yang merasa sedikit cemburu dengan apa yang ia lihat sekarang. Tapi dia sadar bahwa dirinya saat ini tidak mungkin bisa menggapai Kana dengan cara apapun. Selain itu sepertinya band Aki sekarang sudah mulai melaju ke depan dan lepas dari Aki setelah melihat performa sota yang lihai di atas piano diringi suara merdunya yang seakan membukakan sebuah pintu harapan baru untuk ekol menjadi lebih maju lagi. Hingga Pak Fujio selalu keperwakilan Sony Music mendatangi mereka semua dan bilang bahwa sekarang mereka akan berada di bawah naungan label ini. Oleh karena itu Pak Fujio memberikan mereka sebuah jalan baru untuk manggung di Ringgo Fest yaitu festival musik terbesar di Jepang ditambah lagi sota diberikan gitar peninggalan dari Aki yang memiliki arti sangat dalam untuk teman-temannya karena mereka sekarang percaya kepada sota sebagai orang yang menggantikan Aki dan bisa membawa band ini melaju lebih jauh lagi. Memang Aki sedikit kesal dengan apa yang ia lihat sekarang namun ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa yang ia bisa lakukan sekarang hanya itu masuk ke dalam tubuh sota dan membangkitkan kembali B-nya serta memberikan warna baru untuk hidup orang yang ia cintai. Walaupun semua orang tetap tidak akan tahu kehadirannya di sisi mereka Aki sudah mulai lapang dada menerima takdirnya sekarang ini. Sota berterima kasih kepada Aki bahwa sebelum bertemu dengannya ia hanya bocah ingusan yang takut untuk bertemu orang lain. Ia selalu mengurung dan membuat dunianya sendiri tanpa mau melibatkan orang lain. Tapi setelah semua momen yang diberikan Aki kepadanya kini sota merasa lebih hidup. Rasa hangat dari tawa teman-temannya membuat sota memiliki tujuan hidup yang baru yaitu terus bermain musik bersama ekol dan mewujudkan impian yang Aki inginkan dan melampaui kesuksesan Aki. Mendengar hal itu Aki pun bilang sepertinya sota yang sekarang masih belum bisa mendandingi level Aki. Oleh karena itu akan kuburi dirimu sedikit tutorial gratis bagaimana menjadi musisi dan menulis lagu yang bagus. Benar saja semua anggota ekol menyukai lagu yang dibuat oleh Aki dan Sota. Namun sepertinya informasi mereka tidak akan lengkap jika Kana tidak bergabung dengan mereka. Tapi pasti Kana hanya akan menolaknya seperti kemarin. Sota yang terpikirkan suatu hal lalu bilang bagaimana jika menggunakan kaset tape. Mereka pun setuju karena mereka tahu Kana sangat menyukai musik yang diputar dari sebuah tape. Malam harinya saat di rumah ia penasaran mengapa hanya dirinya sendiri yang bisa melihat Aki saat ini. Ia pun menemukan beberapa kesimpulan setelah perbincangannya dengan Kana tentang buku tempoh hari. Setiap benda di dunia ini seperti manusia. Mereka membutuhkan kehangatan dan udara segar agar tetap hidup. Dan itu berarti setiap benda ini memiliki jiwanya masing-masing. Dan tape rusak yang ditinggalkan Aki di kolam terbengkala itu adalah wadah di mana jiwa Aki ditinggal bersama kenangannya. Bersama Eko dan Kana semasa hidupnya dulu. Dan kebetulan Sota lah yang menghidupkan benda itu tanpa disengaja. Namun seperti barang lainnya tape ini pasti memiliki masa penggunaan dan akan mati suatu hari nanti. Aki yang mendengar itu sedikit kebingungan. Namun Aki tetap percaya dengan adanya Sota saat ini mimpinya dahulu pasti masih bisa tergapai. Jika tidak bisa akan kebuka pintu lain untuk menggapainya. Dan begitu seterusnya. Keesokan harinya Aki yang berada di dalam tubuh Sota pun mengampiri Kana dan mengajaknya untuk berkenjat. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa tempat seperti toko buku, jajan es krim, dan mengunjungi toko barang antik. Namun Aki merasa bahwa durasi pindah jiwanya itu terasa lebih singkat dari biasanya. Ia lalu menekankan bahwa biarpun ketika Sota berganti tubuh dengannya, Kana tetaplah milik Aki. Dan Sota jangan sekali-kali macam-macam dengan Kana ketika Aki tidak merasuki tubuhnya. Sota bilang karena mereka saling berbagi tubuh, apakah tidak salah jika mereka juga berbagi pacar. Setelah jalan-jalan berdua, Aki yang masih ada dalam tubuh Sota pun berniat memberi kecupan lembut kepada orang yang ia cintai itu. Namun ia teringat bahwa dirinya sekarang tidak lebih hanya sebuah roh yang merasuki tubuh orang lain. Ia takut Kana akan jatuh cinta kepada Sota karena tindakannya ini. Lalu ketika Kana terbangun, Aki berniat mengungkapkan bahwa pria di hadapan Kana selama ini adalah Aki. Namun memang takdir Tuhan kadang terlalu bercanda. Sesaat sebelum Aki mengungkapkannya, durasi pindah Aki sudah habis. Dan kebersamaan Sota dengan Kana hanya diisi dengan hending yang penuh dengan kecanggungan. Kana pun pamit dan berterima kasih kepada Sota karena telah menemaninya seharian ini. Kepergian dari Kana ini seakan menandakan perginya juga rasa cinta darinya kepada Aki. Aki yang sengaja menghadang Kana yang tengah jalan hanya terlewat tanpa bisa menyentuh orang yang ia cintai itu. Sedikit pun, sejengkal pun. Tangan Aki sudah tidak mampu menggapai Kana sekarang. Tiba-tiba Sota datang menyusulkan yang menunggu bis itu sendiri. Dan bilang ia ingin membawanya ke tempat di mana Sota dan Aki sering menghabiskan waktu sendirian. Sesampainya tempat itu, Sota bercerita. Di tempat ini, ia bisa melihat semua bintang dengan jelas. Dia sangat suka menghabiskan waktunya untuk penyendiri dan mengamati bintang-bintang indah di atas sana. Karena sebelum meninggal, sang ibu seringkali mengajaknya untuk mengamati bintang. Dan hal itulah yang sampai sekarang masih Sota lakukan sebagai pengingat akan ibunya. Kana bergantian cerita bahwa dirinya sekarang sedang berjuang keras untuk lepas dari bayangan Aki yang selama ini masih ia ridukan. Semua hal termasuk pertemanan mereka pun Akilah yang memberikannya kepada Kana. Jika dahulu ia tidak bertemu dengan Aki, ia tidak perlu berjuang keras keluar dari keampahan yang dia rasakan. Seluruh hidup Kana adalah Aki. Bagi Kana, Aki memanglah memiliki peransakan besar di hidupnya. Oleh karena itu, Kana sekarang hanya bisa berharap bahwa Aki melihat Ben yang ia bangun ini bisa kembali meraih mimpi mereka. Sota yang merasakan hal yang sama terhadap Aki hanya bisa memelukannya dan membiarkan bahu miliknya sebagai tempat penangis paling nyaman untuknya. Sesampainya di rumah, Kana mencoba memutar lagu itu dan membaca lirik yang Sota tulis. Sebegitu tergenjutnya dia, bahu lirik yang Sota tulis mirip seperti sebuah lagu yang Aki tulis sebelum hari kematiannya dulu. Dan esok paginya, saat Ben Ekol akan melakukan latihan, Kana datang untuk menanyakan, siapakah diri Sota sebenarnya? Apakah Aki masih hidup? Dan ada di dalam dirinya sekarang? Jika iya, maka tunjukkanlah Aki sekarang. Teman-teman Kana yang mendengar itu mencoba menenangkannya bahwa Aki sekarang sudah tenang. Dan saat ini, kita akan membuat mimpi Aki itu menjadi kenyataan. Sota yang mendengar itu hanya bilang bahwa dirinya tidak mungkin menggantikan Aki jika seperti ini. Dan langsung pergi, meninggalkan semua anggota Ekol dari tempat itu. Melihat Sota yang kabur dari masalahnya itu, Aki bilang, mengapa dirinya terlalu pengecut? Jika dirimu tidak berani menghadapi rintangan itu, kau masih bisa bertukar dengan kebukan. Sota memotongnya dan bilang dirinya bukanlah Aki. Dia tidak akan menjadi Aki. Dan tidak ingin menggantikan Aki di band itu. Aki yang kebingungan mendengar itu bertanya mengapa Sota bilang seperti itu. Sota menjelaskan bahwa dirinya menyadari suatu hal. Dari saat durasi bergantian mereka yang makin singkat hingga tubuh Aki sekarang mulai menghilang secara perlahan, semua itu membuat Sota menjadi tidak yakin untuk meneruskan semua ini. Sebuah kasih tape dengan satu sisi ini, jika ia telah diputar hingga lembaran rollnya habis, maka isi dalamnya pun juga ikut menghilang. Yang berarti, jika mereka meneruskan pertukaran tubuh ini mau tidak mau, Aki juga akan menghilang dari hidup Sota. Mendengar hal itu, Aki bertanya, memangnya apa masalah dari hal itu? Aki ingin sekali mewujudkan mimpi terakhirnya untuk bernyanyi di atas panggung terbesar di Jepang. Dan apakah itu salah? Aki tidak peduli setelah itu jika dirinya akan hilang ataupun mati. Tapi ia hanya meminta kepada Sota untuk tetap melakukan permintaannya ini. Sekarang yang dirasakan oleh Aki hanyalah keputusasaan. Mimpi yang tadinya sudah terlihat terang sekarang mulai redup lagi. Sebuah cinta yang mulai hangat perlahan menjadi dingin lagi. Tidak ada satupun hal yang bisa Aki lakukan sekarang untuk tetap membawa mimpinya bersama Eko dan Kana menjadi kenyataan. Selain dengan memasuki tubuh Sota, Aki tidak peduli apakah dirinya akan menghilang dari dunia ini dan tidak bisa menemui orang-orang yang ia sayangi lagi. Di pikiran Aki sekarang hanyalah, ia hanya ingin melihat semua temannya dan Kana tersenyum lega dan bahagia ketika mimpi mereka sudah tercapai. Hanya itu. Oleh karena itu, Aki menemui Sota lagi dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa Aki tidak masalah harus hilang jika mereka bertukar tubuh lagi. Namun Sota bilang, Aki terlalu egois dengan permintaannya itu. Apakah Aki tidak sadar bahwa dirinya adalah teman pertama bagi Sota? Apakah Aki tidak sadar bahwa dirinya juga yang telah memberikan semua teman di hidup Sota saat ini? Dan juga, apakah Aki tidak sadar? Jika Sota hidup tanpa bertemu dengan Aki, ia tidak akan bisa merasakan kehangatan hidupnya yang sekarang ia rasakan. Oleh karena itu, Sota menolak untuk bertukar tubuh dengan Aki mulai sekarang. Ia hanya ingin Aki tetap adai di dunia ini dan melihat teman-temannya lagi. Pagi harinya Sota bangun dan melihat sofa yang biasa Aki pakai timur. tidur kosong tanpa ada satu pun jejak darinya. Sota berpikir mungkin Aki sedang mengangasih teman-temannya sekarang. Tapi tiba-tiba, Kenta datang ke rumah Sota dan memohon kepadanya kembali ke band untuk mewujudkan mimpi yang selama ini mereka rajut. Namun Sota dengan tegas berkata, ia tidak bisa menggantikan Aki dan tidak mau menggantikannya. Terima kasih dan selamat tinggal. Sota ucapkan karena setelah ini, ia akan menghadiri wawancara kerja terakhirnya. Ayah Sota yang melihat itu bertanya, apakah pilihan yang Sota ambil benar-benar dari hatinya? Jika iya, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tapi jika tidak, maka pilihlah yang menurutmu benar. Setelah mendengar ucapan ayahnya itu, Sota segera berangkat ke kantor, di mana ia melakukan wawancara terakhirnya. Di sisi lain, Kenta, Ryosoki, dan Koki yang sudah berada di bestest didatangi oleh Pak Fujio, yang bertanya bagaimana perasaan kalian yang telah mencapai titik ini. Ryosoki menjelaskan, bahwa mereka merasa senang, bahwa mereka tidak akan bisa sampai titik ini tanpa adanya Sota waktu itu. Ia merasa Sota dan Aki memiliki kesamaan, dan itu yang membuat mereka mengikutinya sampai saat ini. Pak Fujio menjelaskan, di dalam sebuah kaset, meskipun isinya ditumpuk rekaman baru, yang dulu masih akan tersisa di sana. Walaupun tidak berbunyi, namun sisa rekaman tadi akan saling terjalin. Dan oleh karena itu, rekaman itu tadi tetap di sana. Itulah perumpamaan Aki dengan Sota, yang mampu memimpin kalian hingga ke titik ini. Sota akhirnya datang ke wawancara kerja terakhirnya. Namun tampak semua hardie yang di sana seperti kebingungan, karena pribadi dari Sota yang berbeda dari sebelumnya. Sota menjelaskan, bahwa sebelum ini yang mereka wawancarai bukanlah dirinya. Dan moto yang ia selalu katakan kemarin, tidak ada pintu yang tidak bisa ia buka, adalah moto yang ia dapatkan dari seorang teman dekatnya. Seorang teman yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Seorang teman yang mengantarkannya ke depan mimpinya ini. Dan seorang teman yang membuatnya bersyukur dengan hidupnya sekarang. Oleh karena itu, ia ingin mengwujudkan juga impian dari temannya itu. Sota akhirnya memilih untuk mengwujudkan mimpi dari Aki. Dia bergegas datangi venue konser itu, dan tidak sengaja bertemu dengan Kana yang juga memutuskan untuk datang ke tempat itu. Kana berkata, sekarang ia ingin menyanyikan lagu yang Sota buat bersamanya, dan meninggalkan kenangan Aki di masa lalu. Namun Sota hanya menjawab, bahwa dirinya sudah memutuskan, bahwa ia akan menyanyikan sebuah lagu terakhir dari Aki bersama semuanya. Dengan Aki yang melihat dari kejauhan, Sota berkata, bahwa hari ini ia ingin mengukapkan sesuatu. Dan oleh karena itu, Sota memutuskan untuk bertukar tubuh dengan Aki, agar dia bisa menyampaikan pesan terakhir kepada semua temannya. Namun di saat mereka bertukar tubuh, Aki malah bilang, bahwa Sota adalah fans berat dari band ini, khususnya Aki. Selama ini, ia membawa benda terakhir peninggalan Aki, yang ia temukan di kolam terbengkala itu. Dan sejak mengutar lagu yang ada di dalamnya, ia mulai bertekan untuk membuat band ini kembali lagi, dan menjadikannya grup band terbaik di Santero Jepang. Dan setelah itu, akhirnya mimpi Aki dan Eko bisa terwujud dan Aki rasakan sekarang. Sebuah lagu terakhir yang diciptakan dan disempurnakan oleh Sota, mengiringi detik-detik terakhir kehadiran Aki di dunia ini. Aki sekarang telah menghilang, bersama semua kenangan yang pernah mereka ukir selama ini. Namun seperti kata Pak Fujio tadi, bahwa sebuah rekaman di dalam kaset yang ditumpuk oleh rekaman baru, ia akan tetap tinggal di sana. Tidak menghilang, dan akan menjalin sebuah ikatan baru dengan rekaman yang ada. Tidak ada penyesalan dan rasa menggajah lagi di hati Sota saat ini. Sekarang, ia telah mewujudkan mimpi terakhir sahabat pertamanya itu, membawa grup band ini menjadi band nomor satu di Jepang. Dan kenangannya bersama Aki, tidak akan pernah ia lupakan selamanya. Dan setelah nonton film ini, rasanya kita melihat Makenyu, ya tidak hanya alih berpedang melawan Kenshin, ataupun bantu Luffy mencari harta bajak laut. Di film ini, Makenyu sukses membawakan perannya sebagai Aki dengan sangat epic. Sebuah dilema karena dirinya sebatas roh penasaran yang tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dari Sota. Namun Sota sendiri juga yang menjadi tubuh dari Aki pun mendapatkan semua hal yang selama ini ia tidak pernah merasakan. Jadi ya, dua hubungan orang ini saling memberikan arti satu sama lain. Dan rasanya, dari film ini, ada sebuah kalimat menarik yang mungkin beberapa kali sudah kalian dengarkan dalam videonya tadi. Setiap kenangan tidak akan pernah hilang sepenuhnya, walaupun ia ditumpuk oleh kenangan baru. Seperti sebuah mimpi, yang dimana ketika kita merelakannya begitu saja, mimpi itu hanya akan tertidur dalam dasar jiwa kita. Dan mungkin, akan muncul kembali dengan sebuah penyesalan yang ada. Dan ini di akhir naskah saya ditulis, mas improve, matamu improve terus, kesel Uud-Uud. Ya, di luar dari sambat saya soal Uud, pokoknya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, ya saya langsung pamit, karena sudah panjang sekali saya ngomong, dan aduh capek di situ. Jadi sekali lagi, saya gogong dan segedap tim pusernya sampai keluar, Luri mengucapkan, ah saya lupa disuruh itu. Apa namanya, jangan lupa untuk add social media kita. Ada Instagram, ada juga Facebook. Nanti, tolong di-see Uud. Nah, sekarang saya pamit beneran, tapi sebelum itu, saya ucapin dulu, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih buat yang udah like, terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah subscribe, dan, pokoknya terima kasih buat yang udah ngeklik tombol thanks. Apapun itu yang kalian lakukan, buat kami terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Jadi, saya gogong dan segedap tim Epic Luri, pamit. Dan kalau kalian lagi ada masalah, kalau kalian lagi ada problem, dan kalau itu berat banget, gak ada salahnya ambil waktu buat diri kalian. Duduk, tarik napas, buang, tangga kopinya, ambil koreknya, dan, sebatin aja dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax